Halo pemirsa kami, Best War Boxing di seluruh tanah air bersama Mbak Putri Piola, kami dari studio TV One tanggal 23 Maret 2024. Ketika dia bisa kembali pulih 100%, dia akan kembali bisa kita lihat bertarung dengan champion seperti Saul Canelo atau Arthur Butterbiu atau Dimitro Bipol. Itu yang menjadi kandidat lawan dari seorang Andre Ward, jika dia bisa kembali Mbak Putri dan pemirsa kita di rumah. Ya, ini menarik juga. Banyak performa dari Chad Dawson yang bisa mempertahankan setidaknya sampai teringat terakhirnya. Betul. Andre Ward, kita katakan salah satu petinjuk tersukses di kelas menengah di era modern. Karena yang kita katakan, dia itu berhenti dari atas ring hanya karena memang cedera bahu yang tidak bisa sembuh sampai dia saat ini. Peluang dia sebagai champion riches, juara di masa istirahat, masih tetap berlaku, belum dicabut. Artinya ketika dia bisa kembali pulih 100%, dia akan kembali bisa kita lihat bertarung dengan champion seperti Saul Canelo atau Arthur Butterbiu atau Dimitro Bipol. Itu yang menjadi kandidat lawan dari seorang Andre Ward, jika dia bisa hisback kembali Mbak Putri dan pemirsa kita di rumah. Andre Ward versus Chad Dawson. Kita lihat, kedua petinju sedang bertarung dalam tempo yang sedikit melambat. Karena kedua petinju saling menjaga jarak, kita lihat kembali, tadi sudah kita lihat bahwa Chad Dawson terjatuh di ronde 3 dan ronde 4 pemirsa. Ini dia kembali naik ke atas ring, memasuki ronde yang ke-6. Masuki ronde yang ke-6, kita ketahui rekod dan catatan dari Andre Ward sebelum beralih ke profesional, dia meraih medali emas Olimpiade 2004 Athena. Dan saat ini ring rekodnya 32 kali naik ring di profesional, sampai dia meraih gelar juara dunia IBF, WBA, dan WBO di kelas light heavyweight. Dan terakhir dia mengalahkan Sergei Kopalev di kelas lightweight. Dan setelah itu dia retire. Dia disebut saat ini menjadi champion of riches. Artinya sang juara yang sedang mengambil cuti atau istirahat. Artinya dia punya privilege untuk bisa langsung bertarung dengan champion yang dia inginkan ketika ada juara seperti Arthur Butterbiu, Dimitro Bipol yang berada di kelas itu. Tetapi dia kembali cedera bahu yang membuat dia sangat kesulitan untuk kembali berjibaku di atas ring pemirsa. Data-data yang kita dapatkan sampai saat ini tawaran demi tawaran masih didapatkan oleh seorang Andri Ward. Dia pernah ditawari untuk bertarung eksedisi dengan Jake Paul. Namun dia tidak bisa menerima tawaran tersebut dan juga mau berhadapan dengan Saul Canelo Alvarez. Tapi tetap dia dalam kondisi cedera yang tidak pulih seratus persen. Kita lihat pertarungan yang semakin sengit ini di ronde yang ke enam pemirsa. Ini menjadi notable win untuk seorang Andri Ward. Kita lanjutkan pemirsa. Kita kembali menyaksikan Andri Ward versus Chad Dawson. Kita lihat setir kiri Chad Dawson. Pemirsa. Andri Ward melepaskan pukulan longhuk kiri kanan. Terlihat santai kita lihat refli atau wasit yang memimpin pertandingan step smogger. Yang sudah cukup ujur usianya di atas ring. Tapi masih dipakai oleh badan tinju dunia. Kita lihat seorang Chad Dawson bergoyang lututnya menerima hantaman pukulan dan terjatuh pemirsa. Wasit step smogger memberikan hitungan kepada Chad Dawson. Dan juga pelipis mata kanannya sudah mengalami cedera. Kita lihat dan selamat untuk Andri Ward yang memenangkan pertandingan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati